Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Arya Serbaijo teman-teman kali ini saya akan melakukan pruning untuk pembuahan pohon anggur saya yang sudah berumur 8 bulan dan ini penampakan pohonnya teman-teman disini saya akan melakukan pruning untuk membuahkan pohon anggur ini dan ini saya mulai dari bawah karena dari bawah ini juga ada tumbuh teranting-ranting lagi dan disini saya akan tunjukkan pruning mulai dari ranting kecil jadi tidak semuanya saya bersihkan yang ranting kecil ini tapi akan coba saya buahkan apakah bisa atau tidak jadi untuk ranting kecil disini saya sisakan 2 ruas saja seperti ini jadi 2 ruas saja untuk ranting kecil dan untuk yang besar nanti sekitar 5 ruas dan ini adalah anggur jenis ninel ya teman-teman jadi menurut saya ini gampang sekali ditanam kalau di tanah di daerah saya ini gampang sekali ditanam dan cepat tumbuhnya dan perawatannya juga mudah oke teman-teman seperti ini proses pruningnya untuk ranting yang kecil disisakan 2 ruas saja seperti ini di pangkas kemudian untuk daun-daunnya kalian juga nanti bisa sedikit membersihkannya disisakan beberapa daun saja biar nanti pertumbuhan tunasnya lebih cepat nah ini untuk yang ranting agak besar kita sisakan 5 ruas kita potong 5 ruas ini juga sama ya jadi teman-teman harus teliti disini agar tidak salah dalam memotong rantingnya nanti ternyata kalian salah memotong jen malah apa ya namanya mati gitu tuh pohonnya kalau tidak diurutkan satu-satu jadi memang dalam proses pruning pohon anggur ini ranting anggur ini harus hati-hati kita harus mengurutkan juga teman-teman jangan asal potong-potong saja tanpa tahu ini lajur dari mana gitu teman-teman nah ini bagian bawahnya saya biarkan tumbuh kemarin ada tunas dan ini tumbuh dan menjadi ranting yang besar ini dan untuk ranting besar ini sekitar nanti 5 ruas tapi kalau ranting kecil yang masih agak muda itu 2 ruas saja karena saya pernah itu ya tunas muda saja saya potes pucuknya ternyata keluar bunga gitu dan ini untuk ranting yang agak tua gitu kan otomatis ya semoga bisa tumbuh bunga juga karena yang pucuk muda saja saya potes ya saya ambil pucuknya yang muda itu keluar bunga gitu dan disini makanya saya coba juga ranting kecil ini saya pruning barangkali nanti bisa keluar bunga lebih banyak gitu teman-teman nah ini untuk daun-daunnya agak dikurangi tapi jangan sampai bersih ya teman-teman jadi sisakan saja beberapa daun gitu agar proses fotosintesis di pohon agor ini tetap ada gitu jadi tidak nunggu tunas muda ya jadi pengurangan dari daun ini juga untuk mempercepat biar tumbuhnya tunas juga teman-teman tapi juga jangan sampai habis untuk daunnya jangan sampai dipangkas habis jadi tetap disisakan beberapa daunnya nah ini prosesnya teman-teman mohon maaf apabila videonya kurang begitu jelas karena ini videonya mendadak ya teman-teman jadi saya tidak melakukan perencanaan untuk membawa tripod dan sebagainya nah ini proses dalam saya membersihkan daun-daunnya dan juga tunas-tunas mudanya kita ambilin semua tunas yang muda ini kita bersihkan semuanya biar nanti tumbuh tunas-tunas baru yang akan membawa tumbuhnya bunga bakal bunganya nanti akan muncul gitu teman-teman nah ini prosesnya seperti ini untuk bagian bawahnya sudah selesai kita nanti lanjut untuk bagian yang atas sana itu teman-teman oke kita lanjut ke atas seperti biasa untuk ranting kecil seperti ini kita sisakan dua ruas saja dari batang yang besar sedangkan nanti untuk pucuk batang yang agak besar itu kita sisakan lima ruas lima ruas baru dipotong gitu tapi untuk yang kecil ranting yang kecil ini kita sisakan dua ruas saja kita coba teman-teman ya saya juga belum begitu mahir dalam proses pembuahan ini tapi akan saya coba gitu teman-teman dan video ini saya tujukan untuk dokumentasi saya pribadi barangkali nanti besok muncul bunganya itu bakal bunganya itu banyak dan bisa teman-teman coba tapi kalau misalkan nanti tumbuh bakal bunganya cuma sedikit ya teman-teman gak usah mencobanya gitu teman-teman jadi ini sekali lagi video ini hanya saya buat sebagai dokumentasi saya dalam pruning pohon anggur saya teman-teman nah ini yang agak besar ya rantingnya jadi saya sisakan sekitar lima ruas lima ruas baru dipotong dan untuk yang kecil ini juga sama teman-teman kadang ada yang ini saya bersihkan yang tunas-tunas kecilnya nah seperti ini ini ada dua ruas dan ini juga sama ya ini karena udah agak besar jadi saya potong sekitar segini teman-teman ya kemudian saya bersihkan ranting yang kecilnya nah ini lanjut teman-teman untuk bagian atasnya ini ya ini saya hitung dulu lima ruas baru kita potong atau teman-teman juga sebenarnya bisa lebih dari lima ruas itu nanti kan bakal tunasnya bahkan lebih banyak juga teman-teman tapi ini saya hanya mencoba sekitar lima ruas saja tapi teman-teman bisa lebih gitu ya lebih dari lima ruas bisa kalau batangnya itu sudah besar sudah agak tua gitu teman-teman nah ini ini masih muda teman-teman ya yang bagian atasnya ini ranting-rantingnya masih muda jadi saya agak bingung juga ya teman-teman tapi saya coba praktekkan ilmu yang sudah saya dapat yaitu kalau misalkan batangnya sudah besar itu saya memangkasnya setelah lima ruas jadi dihitung satu, dua, tiga, empat, lima ruas baru kita potong gitu teman-teman tapi untuk ranting kecil ini saya mencoba dua ruas baru saya potong gitu teman-teman nah ini mohon maaf kalau videonya kurang jelas karena saya sambil memotong dan sambil megangin hp jadi mohon maaf buat teman-teman apabila videonya kurang begitu jelas tapi nanti hasilnya dari pruning ini akan saya sertakan teman-teman ya ini hasil dari pruning pohon anggur jenis ninel yang sudah berumur 8 bulan dan sudah saya buahkan satu kali itu buahnya ada beberapa dompol dan ini yang kedua semoga bisa lebih banyak dompolannya ini ranting-rantingnya kebetulan juga masih muda dan belum sepenuhnya tua tapi pernah saya potes pucuk utamanya dan itu ternyata menghasilkan bunga teman-teman dan ini penampakannya setelah di pruning teman-teman tetap saya sisakan beberapa daunnya agar proses fotosintesis pada pohon anggur ini tetap bisa berjalan dan semoga tunasnya cepat tumbuh dan bakal bunganya juga cepat bermunculan dan hasilnya banyak teman-teman oke demikian video dari saya nanti video selanjutnya tentang perkembangannya akan saya upload di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh